Kita ke informasi lainnya pemirsa seorang ibu warga desa kejamatan Loewa, Kabupaten Kolaka Timur melahirkan bayi kembar 4 sekaligus di rumah sakit Setia Bunda Kota Unah, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kejadian ini pun termasuk langka di dunia. Akibat sulitnya melahirkan dengan cara yang normal, dikarenakan kondisi bayinya, keempat bayi tersebut akhirnya lahir dengan cara sesar. Empat bayi kembar lahir sekaligus di rumah sakit Setia Bunda Kota Unah, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Keempatnya lahir dengan cara operasi sesar dan berjenis kelamin perempuan. Tiga anak memiliki bobot seribu gram dan satu lainnya sembilan ratus gram. Bayi kembar 4 ini merupakan anak dari pasangan Made Pariani dan Ketut Darmo, warga desa kejamatan Loewa, Kabupaten Kolaka Timur. Pihak rumah sakit Setia Bunda menjelaskan usia kandungan sang ibu saat dirujuk dari puskesmas sudah memasuki 6 bulan atau 27 pekan. Tim dokter yang menangani pasien langsung melakukan operasi, usai kandungan sang ibu sudah sangat besar dan mengalami kontraksi sejak beberapa hari terakhir. Saat ini yang dilakukan oleh pihak rumah sakit adalah pemulihan dari kondisi ibunya pasca operasi, kemudian untuk bayinya dilakukan perawatan, dilakukan perawatan terpisah karena berat badannya yang kurang dari bayi tersebut. Bayi kembar 4 yang belum diberi nama ini masih mendapatkan perawatan medis di dalam inkubator hingga berat badannya mencapai bobot ideal. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, INews melaporkan.